Kalo aku jadi jawabannya A, B, C, D, E Oke? Aia saya tuh kena gue Bila kita kan lo kehilangan kalian? Nih apaan sih, kok lempe? Hai guys, kita adalah Galaxy Girls apa Boys? Boys, masih dia? My name is Emile Gilang Ehhan And this is Bugil, only on... Baca TV Sorry ya, berarti latin dulu Atau gue yang bacain ya? Iya, oke Siap? Stop ya Okay, let's go Kira-kira, kalo kalian gak jadi entertainer, kalian mau jadi apa dan kenapa? Uh, oke Baik Gue mau jadi pemadam kebakaran Karena Mau nyembur Gitu Engga, kayak Mudiak dan dikelilingin orang-orang baik aja Baik 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 9 to 5 Ya, 9 to 5 Paham gak sih? Paham gak sih? Paham gak sih? Paham gak sih? Bisnismen dengan rambut lo yang setanjang tinggal gitu Benar, terus kunjer-kunjer sendiri gitu loh Tapi kan untuk jadi bisnismen itu kan kita harus punya kerjaan Kecuali emang lo, emang gadis yang ini udah bantu orang tua ya Iya Maksudnya kerja dulu kan enggak Mungkin tiba-tiba jadi bisnismen gak sih? Modelo dari mana? Modelo dari mana Jadi orang tua ya Lo milos Lo mau jadi apa? Oh ya pas Gue Kongsalon Itu opsi kedua Tapi opsi pertama kayaknya gue pengen jadi ibu rumah tangga Iya ibu-ibu laki Ingat dong Kau drat lo Gue pengen jadi chef Sumpah itu cita-cita bersama gue Jadi cita-cita pertama gue itu pengen jadi chef Pengen masak-masak Jadi ya udah kayak di kapal pesiar gitu kok Kayaknya seru ya Terus tau-tau nanti kayak gitu Terus Tergi lama Oh Nanti kayak gue ini ya Apa sih udah mulut? Titarin, titarin Coba gimana ya gue You're swing You're swing Ya bener Kita di akhirnya di kaki ya Oke Terima kasih Terima kasih Eh Apa dan lu? Aduh gue gak siap nih kalo der Ceritain hal terunyu yang kalian pernah alamin bareng-bareng Oh 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 Apa ya? Hal terunyu Apa? Sebenernya ini bukan unyu sih Tapi lebih ke Apa namanya Lebih ke Melo gitu kali ya Jadi waktu itu sempet kita garang-garang dikit Karena satu dan lain hal Terus abis itu kayak ada momen dimana kita Akhirnya deep talk berempat Yang kayak itu kita gak pernah sebelumnya Biasanya kita Ya udah namanya Group friends gitu kan Berarti kita ya udah cuma seru-seruan Ngobrol Saling Bercanda dengan gaya kita sendiri gitu loh Terus sampai akhirnya kayak ada satu dan lain hal yang bikin kita agak renggang Dan kita ngumpul berempat yang ngomong bener-bener heart to heart gitu loh Jadi itu agak kayak mellow Terus kita agak mau nangis Terus endingnya kita pelukan ya Walaupun abis itu gue langsung mandi sih Gimana awal mulanya bisa masuk dunia entertainment Dan apa cerita paling seru Selama ada di dunia itu Dunia entertainment ya Mungkin pertama kali masuk yang paling bikin kaget orang-orangnya kali ya Karena Biasanya dunia entertainment yang gue liat kayak Uuuuh seru banget kerjanya gak cape nih Cuma kayak depan TV doang Atau depan kamera doang Abis itu udah gitu Ternyata Ya Karena Entertainment itu kan kayak teamwork gitu kan Kita harus kerja buat orang lain Dan ternyata Sebenernya ya di semua bidang pekerjaan ada-ada aja sih Tapi kayak menurut gue Terus setelah gue masuk dan tau Ternyata kotor juga ya Maksudnya kayak orang-orang belakangnya tuh omongannya ada aja Betul Betul banget Terus kayak yang terlalu apa Kayak gak takut buat senggol-senggolan gitu Iya Dan cara bersaingnya tuh kadang ada yang kurang sehat gitu Kadang ya Kadang ada yang kurang sehat Tapi kita gak ya berempat Kita mana-mana aja Dan awal masuk Gue awal masuk itu sebenernya mulai suka dan pengen jadi artis itu udah dari dulu Terus awal masuk tuh SMA SMA gitu suka mulai casting-casting atau film pendek dan segala macem Tapi bener-bener seriusnya tuh setelah lulus kuliah Setelah lulus kuliah kayak Semenjak ada tiktok dan segala macem itu yang membuka jalan yang sangat lebar Iya bener-bener Gue Ya Kalo gue itu Sebenernya dari kecil Dari kecil kan Kayak lo paham gak sih? Kayak gue tuh nonton pageant-pageant gitu Dari Indonesia Paham gak? Terus kayak anjing cewek cantik banget gue mau jadi dia gitu loh Oh lo mau jadi dia bukan lo mau pacarin dia Iya kayak yang dikasih mahkota gitu loh Ya kan Terus Gue baru sadar kalo gue laki-laki dan gue gak mungkin bisa melakukan Bisa Jadi kayak Ya udah deh Eh terus tiktok ketemu Jadi rambut gue panjang kan Jadi waktu itu gue Memperagakan Kayak pramunya Tapi walaupun waktu kita kenal gue sama Fadlan kan lo udah 2017an ya Walaupun gue kenal dia tuh udah lumayan followersnya Laki-laki Laki sebenernya gara-gara satu Seseorang Karena temenan sama orang tekenal dia Iya Kemenan kan Kalo lo Kalo gue pas tiktok sih Dan ketemu kalian Terus tuh juga udah Intertain gitu Oke Alhamdulillah Rezekinya disitu Next Dia Dia Aaaaah Gue emang perlu saksikan Saksikan deh Lu saksikan deh Lu saksikan aja Video 3 Call Orang Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih dibaca? Video call orang Video call Video call orang Diem aja gak boleh ngomong apa-apa selama 15 detik Yang kedua Telepon bilang dia lagi sibuk Semuanya acting Gimana apa sih? Tieni A speech Gimana Amnja sih? Gimana sih? Gimana? Gimana tadi Sampai sebut sama gue! Nggak ngapain dulu? Nggak ngapain dulu? Oke, sekarang satu lagi ya. Gue lakukan capek ya? Chrisley Herlin. Udah si cabe. Chrisley! Aku takut agak maris ya. Nggak, lo stop ya. Terus udah liat kita atau... Kita lagi sibuk. Semuanya lagi pada sibuk. Ya guys, masalahnya ini weekdays. Dan orang-orang udah kerja. Kenapa ya? Chrisley, bentar ya kita lagi kerja. Lo ngapain. Bentar ya. Kita lagi sibuk. Kenapa level sih? Maaf banget. Maaf banget kita lagi sibuk. Enggak, kita lagi syuting ini. Lagi syuting. Kenapa sih? Nanti... Lagi syuting, bentar ya. Ntar-entar gue hubungin lagi ya. Ya? 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 Udah, lagi sibuk. Kita lagi sibuk. Nanti aja nanti boleh ya. Nanti. Nanti. Bye. Bye. Bye bye. Oh nggak tega. Nggak suka. Nggak tega banget. Dan dia such a sweet heart gitu loh. Wai. Wai. Dulu. Tapi nggak kan? Lagi fitasnya langsung. Nggak fitasnya langsung. Nggak fitasnya langsung. Nggak fitasnya. Lagi dong. Lagi, lagi. Nggak deg-degan ya. Blank card. Bilang ini apa? Ini buat semua aja deh. Oke. Pernah atau nggak pernah ciuman sama tiktokers. AAAAAAAH! AAAAAH! 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 Ciuman sama tiktokers! AAAAAH! 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 Yeah pernah kalo pipi mas. AAAAAH! Nggak si! Nggak sih. Nggak sih. Nggak sih. Bibir pernah sih? Bibir pernah sih? Ulang nggak. Nggak usah-usah sama orang nggak. Iya pernah. Pernah atau nggak? Sebenernynya dia mau yang Tiktoker banget sih. Tapi sebelumnya dia orang yang udah. Dia startup gram gitu tuh akhirnya main Tiktok. S.Y.G. yang ngapernah. Oh lu nggak pernah anggel. Tidak, itu.. Nggak sama iya 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 Ayo, ini sama iya Ya udah, iya aja Ayo enak kan Oh iya berapa? Next Nah, kayaknya aku udah berdari Eh, loh Tertar Dari semua brand yang kalian udah kerjasama, sebutin brand yang paling ngebelin, gak bisa Gak bisa, gak bisa Jangan deh dari pandangan dapet duit lagi dari situ kan Usaha selain apapun, at the end of the day, kita ngasih duitnya ya Betul, ya betul Menggijit Oke Oke, oke Ini kayak, kok gue... Ini petir dulu sih Oke, let's go Eh emang harus satu banget nih Enggak kan, maksudnya sampe ininya aja Iya, oke, bismillahirrahmanirrahim, mbak Cus Eh, gue mau langsung kaleng gitu, lo terus mau kecok Eh, boleh menem gak? Oke dong Mau main putih gitu, Shay Oh, itu sama dan bep Aduh-duh-duh SAY! 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 Oh, gue ya? Truth Ceritain pengalaman paling absurd yang pernah kalian alamin berempat Pengalaman paling absurd yang berempat Apa ya? Apa ya? Ya paling kalau misalnya kita ya kayak shooting terus kayak sesawa-sawa Apa yang bener-bener nge... Apa, keluar dari comfort zone kita ya? Kayak gitu-gitu Atau enggak yang absurd itu yang kayak Ya ini sih, paling... Biasanya kalau dia udah mabok nih ya Kita tuh yang... Oh my God! Oh my God! Kalau misalnya udah mabok itu bener-bener repotnya sama Terus ada aja yang rusak, ada aja yang jatoh Dia bisa... Dia naik ke pulih, jatoh, dia jatoh Atau enggak kayak gini Biasanya kalau misalnya kita lewat Dia kan kalau udah mabok Iya gebrak Gua yang ditarik gua yang kayak klarifikasi ke semua orang Maaf ya 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 Kalau gua kayak... Pernah suatu hari... Suatu hari dia joget di atas meja Atasnya di kipas angin Gitu, gua kayak... Oh yang di... Iya Itu satu ya, dua malem itu dia joget di atas kursi Yang kursinya kayak kursi bakso gitu Terus... Jatoh, semua orang ngeliatin dia Dan siapa yang bertanggung jawab? Kita Yang udah minumnya dikit Iya, minumnya kayak... Udah lah Itu fadlan hola Eh lo kalau misalnya lagi mabok juga lo ngoceh kan? Iya Lo ngoceh Lo juga udah nangis Di tarat-teratnya Kalau dia beda lagi, kalau dia nggak mau pulang Iya Dia nggak mau pulang Jadi longsos Di tarat-tarat Dia itu... Iya bener banget Dia itu kalau mabok tipikal yang nangis dan pengen ada seseorang Ya itu lalu banget Kalau gue nggak pernah ngeliat gilang mabok sih Nggak gue kuat Dan beruntung Lu bayangin kalau dia mabok Dimana gue yang pusing Karena kalau dia jatoh ya Ya udah Lu paham Ya udah Ntar bukan cuma kita dua tiga lah Iya dong Udah ngancar You know kan Harus satu Next Eh Han sambil baca Iya Truth Kasih tau kebiasaan satu sama lain yang kalian nggak suka Oke easy Oh Yaudah dari Han dulu sih Semuanya baca satu-satu Ini satu-satu Iya Dan ini harus jujur ya Kita nggak pernah juga loh ngomonginnya sebelumnya Oh iya Oh iya Semua ini eh perdana Jadi sekalian biar kita Ya kita jadikan ini koreksi aja Jadi nggak kasih Terima kasih Gantem nggak sih Ganasih bubar Ganasih bubar Ganasih bubar Ganasih dari Emil Ganasih dari Emil Ganasih mau denger baik-baik Dan gue pengen Refleksi Ganasih Ganasih dari Emil tuh Apa ya Dia tuh terlalu bodo amat gitu loh Orangnya Sometimes Ya bodo amatnya kayak gitu Bodo amatnya tuh kayak Ya lo tuh terlalu Cuek banget gitu Mungkin gue nggak rasanya kayak gitu ya Jadi sampai akhirnya gue nggak rasanya kayak Kurang aja gitu ke gue Itu sih Gitu sih Gitu aja Iya Terlalu kalo Fanlan Gue paling nggak suka kalo dia udah pacaran Oh Karena dia kadang tuh berubah total Ketika sama pacarnya Jadi kayak Ketika Bucin Dia tuh berubah banget Kalo Gilang Gilang apa ya susah deh kalo Gilang Hmm Why? Susah Dia tuh Gue suka dari Gilang tuh banyak Ya wuuu Wuuu Cang-cangah maksudnya Nah kalo Gilang itu mungkin kayak Ehm Apa ya lah Ada loh lu bisa banyak-banyak nih Gilang nih Pasti ada satu Ya ada satu sih Tapi gue kayak Mungkin lu karena Gak terlalu sering banget sama Gilang Iya Terlalu ini sama Gilang banget sih Oke Next siapa gue Kalo Ehan Kalo Ehan Gak pernah ini Gak pernah ini Gak pernah ini Iya lo ya Lo itu Kadang Sifat Ini punya gue ya Lo itu dewasa Cuma sifat childishnya Sekalinya keluar tuh bold banget Jadi kayak Kalo lo lagi keluarin sifat childish itu Gue kayak Shit Gitu Kalo Fadlan Mungkin karena dia Sweetheart Jadi kalo sekalinya menye Gue jijik Gitu loh Kalo Fadlan itu Kalo Ehan Mungkin karena dia Belum bisa Mengutarakan Sesuatu Dengan belak-belakan ya Jadi Dia tuh Memendam Tiba-tiba jedar aja Gitu loh Terus tiba-tiba Kayak Lo kenapa marah sama gue Kan gue gak ngapa-ngapain Tiba-tiba lo tuh ya Sebetulnya Blah-blah-blah gitu Iya 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 Terus Loh Gue Dari Emil Kalo Emil Gue jujur Gue gak tau lo Kekurangan-kekurangan Gue nyawa Bukan gak kurangan sih Lebih ke sifat gue Karena kalo kekurangan gue gak ada Iya Ehm Betul Maksudnya Iya Apa ya Gak tau anjir Udah gak apa-apa Udah gue gak tau Kadang-kadang suka ketus Oh Agak Kalo ketus Kalo ketus Iya Terus kalo misalnya Gilang Apa ya Kenal lo Susi Enggak dia tuh Sweet banget Dan gue tuh Kayak kadang-kadang Dia tuh bisa menyembunyikan Iya Kalo gue tuh sering lainnya gitu Gitu sama dia Lo ngerti gak sih Kayak gue suka kayak gini Tiba-tiba gilang kayak gitu Kalo misalnya Ehhan Itu tadi dipendem Terus tiba-tiba ilang Gak ada kabar Ilang dan healing Ya Kayak healing tapi gak selesai-selesai Iya Tidaknya 1 minggu Udah kesengguh Kalo ini sama Oh udah gimana Liatnya healing Dan kasih emoji Angin sama daun Healing Emiel Duitan banget ya Sekarang ya Oke kalo gue ya Kalo yang enggak gue suka Enggal Enggal Ini serius ya Kalo yang dari Fadlan tuh Yang kurang Itu kadang apa ya Fadlan Overthinking banget Overthinkingnya dimana kayak Kita sampe Perlu bilang Kita gak kenapa-kenapa Kita gak bisa sama lo Iya setuju Setuju Karena dia bener-bener suka ngerasa Kadang Kita ada yang distance Atau kita ada yang kayak gimana gitu kan Iya gak sih Nah terus Dia suka overthinking sendiri Jadi dia suka buat masalah sendiri Di otaknya Sampai itu jadi masalah beneran Kayak gitu Terus kalo Eh kalo gilang Gilang itu kadang Yang gue Karena gue sering bareng gilang Jadi gue tau kalo gilang itu Orangnya moody bang Jadi tau Iya sih Dan kadang Iya moody banget Dan moodynya ngikutin hati gitu loh Padahal kadang kayak harus Yuk kita harus bisa lawan Tapi dia bener-bener moody Sampai bener-bener gak mau gitu Tuh Kadang itu Kalo Kehan Kalo Kehan sih kurang lebih sama Jadi dia tuh orangnya Suka banget mendem segala sesuatu Jadi kita bikin kita mikir lama kayak Emang kita udah salah apa sih Terus nanti tau-tau udah ada Apalah Celotehan di sosial media Yang akhirnya bikin kita jadi kayak Ini kita bukan siap Karena kebetulan Dia sambil celote Sambil sikapnya juga menunjukkan kalo Hehan yang kurang Jadi kadang Hehan tuh suka ngutupin diri Dan gak mau langsung ngomong Oh dia lagi adi ya Ya kode aja Cuma lama aja Dan bikin kita jadi overthinking juga Betul Sebenernya Kita kan tetep sayang sama Halim kalian ini kan Tapi malah yang terbaik buat kita Sebenernya Ketro Pur Ya gitu aja sih Hehan Eh gue lagi Ayah milen berarti There Fuck Ini impersonate Impersonate Each other kalo lagi kesel Gue Maksudnya Fadlan Fadlan kalo lagi bete Oh engga Ini lu dulu ya Iya oke gue ya Lu tuh kalo lagi bete Dia orangnya gampang banget kepancing Jadi gue cuma nyebut satu nama orang ini aja Betul Dia langsung Eh emang anjing tau orang Tai Emang biap-biap yang paling best kalo ngerasa titiknya paling gede Tai Cok aja Luar kata-kata binatang semua Luar kata-kata binatang semua Luar kata-kata binatang semua Padahal gue cuma nyebut satu nama Iya Eh kamu tau gak sih sih ini Oh iya sih Wuuu disebutin sih Semua orang yang tau disitu Kalo Fadlan kalo lagi bete Kalo Fadlan tuh sebenernya Dia jarang marah yang marah banget ya Karena gue gak pernah ngerti gimana Tapi dia tuh suka Tiba-tiba Nangis Dia tuh lebih kayak nangis Lebih kayak emosional Marahnya nangis Atau gue kalo ya Marah-marah biasa kayak di jalan Itu mobil gimana sih? Dua-dua banget Ya Jadi marahnya gak ke kita Tapi ke orang lain Gue sweetheart banget Eh Kalo Emil Kalo lagi marah Tuh biasanya ngajak keluar sih Dan emang Yaudah Apa yang kalian liat di tiktok Itu Emil kalo marah Iya Dia ngoceh Kaya blablabla Gitu Kalo misalnya ini lo gede-gede-gede Tapi kalo malah beneran Biasanya malah diem Iya diem Diem atau gue gak mau keluar Iya gak sih Iya karena kan orang beda-beda ya sifatnya Kalo misalnya ada orang yang mendem Meldak kan ngoceh Kalo dia kan emang biasa ngoceh jadi diem Ya Terlalu capek Anjir Next Padang Jujur Oh udah ya Kayak ini ya? Kayak Anjir Lomba Siapa yang paling Siapa yang paling laki Siapa yang paling laki dan makalang makan capek Jujur Oke ya coba ya Gue dulu ya LAKI Halo si Han Apa dulu gue LAKI LAKI Lebih ke cowok-cowok tipes Lebih ke cowok-cowok tipes Cowok-cowok tipes tapi pengen ngegoda LAKI 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 Kayak jatuh gitu 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 kan biasanya right LAKI Boleh gak gue minta nomor Ohh Gitu 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 Biasanya jam-jam sebelas ya Jam sebelas mulai minum Jam 2 bungkus Abis itu Korek di tangan Iya Kalo jaga Kari ksekok O KORBAN Gitu 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 Oke Nggak, sekaya laki Nggak! Gak bisa! Laki! Oke, kita langsung ngelir aja ya, gue pake coba ini Satu, dua, tiga Ehhan! Ehhan lu paling enak dulu Enggak, bukan paling laki Yang paling kurang Enggak, dia paling laki com Emang langsung tinggal ya? Enggak, dia paling laki tau sebenernya Yang paling gak laki, Enggak Serius gak sih? Enggak bisa main kaki doang orang di rumah Enggak, jadi gue makan Iya, lo makan satu aja ya? Karena kadang-kadang kayak gini bawaan lahir dari Coklat! Jadi emang susah udah dipaksain ya Aduh, iya mikirnya ya Lu dahin, Cong Cong Lu nggak mau ngeluarin, Cong Enggak, ngulain Oh, kakinya emang nggak dari kata-kata Tapi emang dari kesikap ya Iya, iya Itu ada air di kumis Lu mau ngil? Oh, gue Enggak, blank card ehhan Shit Ini ngapain? Lu nanya apapun Apa momen yang paling kalian inget Bersama gue Paling kayak Momen yang paling Wah, iya banget kan gue sama lo gitu Oh emang orangnya Orangnya butuh validasi aja Butuh validasi aja Pokoknya sama gue Lu banget nih, gue bongkar nggak apa-apa Kalo gue nggak apa-apa Ya nggak apa-apa Sama momen apa lagi Misalnya lagi gimana gitu aja Yang paling sweet kan Yang paling sweet-sweet aja Kalo sama Ehhan itu apa ya Kalo itu momen Ingat nggak sih Bali yang pertama Kita sempet aja kayak Cek cok dikit Terus akhirnya kita bener-bener yang ngomong Nangis Akhirnya ngerti nggak sih Itu sih momen yang paling kaya Tapi sebenernya kalo misalnya Yang lain-lain banget nggak ada sih Karena biasanya dilakuinya bareng-bareng Karena kan kita juga belakangan ini jarang ketemu berempa Jadi sekalinya ketemu ya pasti kita hepan-hepan aja Gue ada dan plus ada videonya Gue nyeret Ehhan Dia lagi mabok Gue ada banget videonya Tapi nanti harus gue cari ya Jadi udah pernah di-posting kok gila sih Iya Videonya ada di Ya di sini Kita akan rekortin editornya itu Jadi dia tuh kaya lagi mabok banget Terus emang harus diseret gitu Dan nggak mau pulang Iya Nulis terlalu banget sih Dan dia berakhir tiduran di lobi Hahaha Gila Lang-lang-lang Udah lah Di Bali Di Bali Ia Aduh Dan momen dibirinya tuh yang sambpar apa momen apa? ini kok kayaknya dia sedulkan air ya? iya deh apa ya? kalo misalnya lagi di bar sih oke banget sih menurut gue bukan cong, kalo misalnya dia lagi di bar tuh dia kayak itu menurut gue seru banget karena dia tuh kayak agak agak iya, i kaca dong kalo misalnya ada sesuatu yang kita lagi suka tuh kita ada kita ada kondisi masing kalo video tau banget gimana kalo misalnya orangnya ada di situ, dia tuh gini kalo gue kayak oh 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 berarti dia akan di atractif kalo gue gini itu kalo dia cewe cakep kan? iya, dia cewe cakep tuh kayak gitu kalo gue biasanya walaupun gue botak, tapi gue gini iya terus kadang-kadang gini terus kadang, kalo masing lagi kalo eleng, ehan langsung comg, 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 comg jam tiga comg ehan tuh kalo ada apa-apa gak di cewe, eh ini gimana ya comg Tapi dia visioner sih. Aduh, gue gatau deh, gue gatau, gue gatau, gue gatau, gue gatau, denger adanya, denger adanya dia dong. Kita gatau loh ya. Kita gatau dong, cam. Itu selalu ngerasa punya kesempatan. Contohnya di... Gak jadi. Next, next, next. Next ya. Ini gini. Truth. Mary Kiss Kill. Tulis di hape biar gak bisa ditukar-tukar. Di note ya. Lu paham gak Mary Kiss Kill gimana gimana? Jadi, Mary Kiss Kill, Mary kan nikah. Siapa yang mau nikahin, siapa yang mau cium, siapa yang mau lu bimu. Seolah-olah, siapa yang mau lu bimu. Di antara kita berempat. Lu coba di IFG atau Wall Street. Siapa anjir? Gua gelbi anjir malinya. Gila juga gak malah, anjir. Masa lesbiola? Hah? Gak setel ruha lazim. Siapa anjir? Oke, mulai dari Eh Han baca jawabanku. Gua mulu ah. Oke, dari gua ya. Emiel. Dari gua ini gak akan gua lakuin anyway. Tapi ya kayak ada latar belakangnya. Oke, gua mau dikain peladilan karena anjir. Jadi yaudah, hidupnya udah mampu kan. Udah berkecukupan dan segala macem kan. Kiss, hang. Nah karena emang gua tiba-tiba pencari ya. Tiba-tiba pencari dan kayak gitu emang gua tau banget. Dia soalnya kalo misalnya pacaran dan segala macem tuh gitu. Sweet ya. Gua gak mungkin lakuin itu. Jangan pernah terlimpas di otak lu, gua mau lakuin itu. Kill, gila. Karena gua udah sering banget ketemu. Gitu. 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 Gua. Mary Emiel. Kenapa? Kenapa? Karena lu tuh kayak bacot gitu lo bisa mengarahkan. Jadi kalo misalnya gua lagi malas ngomong. Kayak lu ngomong deh anjir. Oh, babu. Bukan. Babu. Beneran. Terus kalo kiss Eh Han. Ya liat struktur bibirnya kayak... Kayak kenyot kebol. Kenyot kebol. Kenyot kebol. Oh, gede. Kill gilang. Tapi karena gua gatau. Ya, sih. Now everybody hate. Semangat-semangat. Kanan-semangat. Jadi kayak nyok. Gue. Gue marry Eh Han. Karena dia bener-bener keibuan menurut gue. Terus kiss Emiel. Karena kayak yaudah. Lihat mukanya. Terus kill Fadlan sih. Karena gua gak bisa handle Fadlan seumur hidup gue. Hehehe. 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 Tapi karena emang. Lu gak bisa yang. Dia kan gak suka drama dan segala macem kan. Dan Fadlan kan agak sensitif ya. Jadi kalo misalnya bangun rumah tangga. Gua yakin ya. Iya. Gua akan yang lembut. Dan gua gak mau bangun rumah tangga sama dia. Permasalahannya. Habisalan gak? Ya siapa yang tau loh. Gak ada yang tau. Ih, coba ya. Eh Han. Meri gue gilang. Karena dia. Empuk. Hahaha. Karena dia tuh mau makanan banyak gitu loh. Jadi bisa dong. Kiss Emiel. Karena itu yang paling gitu sih. Ya mungkin. Gak juga sih. Kill Fadlan. Kenapa kill? Karena dia terlalu drama. Terlalu cengeng. Terlalu cengeng. Cancer sama Pisces. Nah. Agu. 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 Gak malas sih. Gak malas. Gak malas. Gak malas. Gak malas. Gak malas. Gak malas. Dan gua ngambilnya gede. Gede banget. Oke. Biasanya suka gua kayak lebih gede. 5, 6, 7, 8. Eh. Eh. Gak. Gak bisa gua. Pas di gigi tuh gak ter. Ya udah gitu. Tapi gua lama-lama kayak.. 5, 6, 7, 8. Nah yang tadi juga nih. Ituh. Di antara kali yang ber-4, siapa yang kontennya paling cringe? Fuck. Shit. Gue gue pas. Tapi ini jujurnya dari lubung hati paling dalah. Gue tuh bukan orang yang.. Judgmental gitu loh. Jadi kayak gue gak pernah.. Maksudnya apalagi diantara kita berempat, ada aja sih yang gue ngeliat krims, tapi bukan kita Karena menurut gue ya, konten kita tuh sebenernya kita berempat mirip-mirip Agak.. Agak mirip kan, ada yang beberapa mirip, jadi.. Apalagi kita juga segenre, ada begini semua Jadi kayak gue ngeliatnya, yaudah, dikita-kita aja set Kalo gue dari gue jujur gak ada Demi apapun gak ada yang bikin gue pernah krims sedikitpun gak ada Sama Kalo gue ehan karena gue belum melihat diri gue sebagai orang yang bisa berkeluar Iya gue ehan sih Aduh, ada.. Apalagi emang tuh punya bemik, kayak ini bemik Iya, bemik itu baik Dan lebih kerinca karena gue dimirip-miripin Itu aja Gue gak suka, maksudnya dibilang Itu anaknya Emil Kayak ih, sejak aku punya kentang dan anaknya pake ke bawahnya ya Iya bener 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 ya Lo halu banget sampe buat karton Em, dulu gue tuh heran asap Kadang gue tuh bener heran kayak, lo ini kalo hamil kayaknya juga takut Kayaknya selama-selama karir titok gak melahirkan Iya Tapi, tapi gitu kalo ngomong Karena pasarnya Pasar gue mamacong Pasar gue mamacong Oh yaudah Jadi gak apa-apa Hasil Pintar-pintar Lalu kalo aja Gue siapa yaa Atau ga kali yaa Soalnya kan udah jangan ngomongankan juga iya Keren, keren keren Keren, keren keren Bang, dia awal Waduh, ini tetap jadi mba-mba Nah Lu pernah kreding nomor 1 di itu Oh my Dan dia komedi Komedi of the year Terima kasih Selamat menikmati Gak apa nih ga? Gak sempat Selanjutnya, aku ya Love you guys Truth Apa fetish kalian Oh my god, serenya Dan mau ngelakuinnya sama siapa? Gak banget Gak banget Gue mau jawab Yaudah Fetish gue cekek Dan gue gak mau tau gue ngelakuin sama siapa Apa dimakan? Sama siapa? Gager Gak bisa sih gue Oh my We Tolong Wah Love it Lanjut Eh I am Bradley Blank Blank Padlet 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 Jelas Dia dimana sih, kok gak ada? Oh Apaan? Gila apa? Yang mau ditanya gak ke salah satu orang Atau kita semua Biar kita buka-bukaan Karena jujur gue pengen ngomong-ngomong Oh my god Gak ada, marah banget Aduh Your current Ini deh Apa namanya Crush Ah lu tai banget sih Gak habis gitu dong Suasa gue dong Atau gak gini? Ah maksudnya cabai lagi sih Yaudah your current crush aja deh Oh Crush kan gak harus Iya iya sih Cinta Yang lo suka Mau laki-laki perempuan kalo misalnya crushnya Ya artis olinya sih gue ada banyak Indonesia Indonesia Artis boleh kan? Artis boleh dong Crush boleh dong Ah siapa ya Gue tauin cobaan lu siang Apaan aduhin deh Coba gue kasih ya A, EXEL Lah Ah Orangnya di luar EXEL Lah Ya sayang Capa lagi? Pangeran Pangeran Tapi mas Misalnya pilihan Eh yang lain Yaudah yang mana Mas langsung Lu dari tadi ngaca ya Wah gila sih Anjir 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 Masuknya pilihan aja kan Kalo laki-laki Lu dari bad bitch ya Gak lu doang lu doang Lu doang Gua nih sama ya Gua lagi Ya lu cuma crush doang ada masalah Ya crush ya Lu sama ya Jujur gue gak Gua tuh bukan tipe orang yang Dujur lu tuh banyak apa ngelak Lo gak ada Lo gak sampe beneran gak ada soalnya Crush Crush Kayak lagi gak ada yang gue A, gitu gak ada Magin salah gua kacau Kayak nah Anjir Rah makipun Kalau gue jawabnya A, B, C, D, E Kayak yang apa aja Uhaaa Gw naik H R A 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 T O A A A A B A A B A B A A A B A B A A A B A B A A B A B A A A A B A A G A A B A D A A A B A A B A A B Siang kemana nih? Siang kemana? Kan fangirling mungkin ya? Di luar sana kan banyak fangirling. Jawab apa? Aduh, siapa jawabannya? Engga, A. Engga, ini kalo sebagai fangirling ya? Ini sebagai fangirling. Lu masih boy apa? Engga kalo misalnya fangirling. Cewek-cewek di luar sana. Mewakili kebanyakan B ya saya. Gak mau A aja. Karena dia udah bangga tau. Gak tau ada orangnya. Gak, sebenernya. Gak, sebenernya. Ademnya apa? Gila, anjing. Wah gila, wah gila loh. Wah gila, gila banget. Takut, takut banget. Ayo orang-orangnya nolong. Tolong, tolong, tolong. Oke, let's go next. Oke, next. Cepet ya. Cepet ya, ini truth ya. Ceritain dong awal mula pas kenal. Seru! Gue kenal kajian itu dari 2017. Udah temen yang di sosial media. Dan berapa kali ketemu tapi kayak cuma ngobrol-ngobrol bentar gitu doang. Terus kalo sama Gilong Kehan itu ketemunya ya bareng-bareng. Kita semua bareng ya. Leng ya. May tahun ini kan? Eh, tahun lalu. May tahun lalu kita ketemu rame-rame untuk bikin konten di rumahnya saja. Ya. Sama sih sopa. Pas. Masuk aja ngobrol. Ya, there. Flirt challenge. Flirt ke salah satu dari kalian. Dan pilih siapa pemenangnya. Boleh dikasih. Biar cabe kalian. Ini gue ga misalnya flirt. Apa sih? Biasa di-flirtin gue. Ih. Oke. Cabel lagi. Lalu cabel aja yuk. Gila ini, perut gue udah panas, cu. Ya sama-sama lo tolen. Gue lapar. Lo pengen gue, udah punya aja. Gue udah punya aja. Gue bener-bener. Sorry. Gue justru ga bisa makan nge-flirt guys. Klik. Gue tau nge-flirt. Udah lu nge-flirt aja deh. Gue ga bisa nge-flirt. Gue kayaknya, hi wanna f**k. Aduh, akhirnya korok deh. Keren banget bau ya. Ini baca. Ini cabenya udah masih bagus ya. Eh tapi ini buat getrak enak banget loh. Dan lo masih sempet bikin makan. Gak bisa nge-flirt. Oke, next. Permanen ini. Truth, pilih peran masing-masing. Paling nyebelin, paling berisik, paling ganteng, paling lucu. Di antara kita siapa yang paling nyebelin, paling berisik, paling ganteng, paling lucu. Pilih di hape masing-masing biar ga pukar. Oke. Gua duluan ya. Gua duluan ya. Paling nyebelin, padlan. Itu gue nih yang buruk. Paling nyebelin, padlan. Paling nyebelin, paling berisik, gilang, paling lucu, ehan, paling ganteng, gue. Saplaf, Amar Ente. Paling nyebelin, gilang, paling berisik, Emil, paling ganteng, Fadlan Holau, paling lucu, ehan. Ini pad gue harusnya semuanya bisa. Lepas ganteng aja. Paling nyebelin, padlan. Paling berisik, Emil, paling ganteng, gilang, paling lucu, ehan. Ya bukan. Gua beda sih. Oke lo apa? Paling nyebelin, padlan. Paling berisik, ehan. Paling ganteng, Emil. Muka lu kaya kebon main film Oke next ya Sama banget sih abisnya Ini gua yakin Enhan menang sih Acting kaya ibu-ibu yang melanjirkan yang paling mirip penang Gak usah diombakin Tapi cuma aja di 10 di kelas 10 di kelasnya Gimana kalau desa-desa lahir itu gini Gimana kalau mau ngelahirkan Gitu aja Gak ada yang teriak Dengan ngangkangnya dong Atau mau jadi single parent kan? Oh iya Enggak anjing Pancar gue papan gitu Oke next ya Enggak anjing kaya Emil Oke Sebenernya tadi udah ditanya sih Sifat yang paling dimasukain ya Oh engga Atau ini aja Pernah engga ada momen dimana lu yang kaya Anjing nih Emil Ceritain Kenapa no heart feelings Tunggu deh Kayaknya banyak banget ya Temen Miki Tunggu lah Miki kebelakang Enggak atau momen kaya Gua boleh pertama ga? Silahkan Gua lu kayaknya semangat banget sih Jadi Karena Nih Jadi kan dia setiap hari ke rumah gue Nah terus Kadang ada Di sisi gue tuh pengen diem aja di rumah Tapi dia selalu Kalo ke rumah gue tuh ngajak ke sensi Even kayak cuma Sejam dua jam Tapi ulang sensi yuk Kayaknya pipo seru deh Atau engga Kayaknya gue mau liat-liat bahan deh Dan dia selalu Marketingnya tuh jago Jadi gue selalu kayak Yaudah deh ayo Dan akhirnya lu juga Ada ini kan? Iya Cuma kan gue cape Dan gue Gendut Jadi gue Cepet-cape Mau kapan? Gue apa ya? Gak ada sih Ada bali satu Tapi guys gue tuh Ini agak sedikit klarifikasi Gue tuh gak bisa diem di satu tempat Karena kalo diem di satu tempat Gue tuh gak dapet inspirasi Jadi kayak gue emang harus ketemu orang Harus ngobrol Harus keluar Ribet sih Abis itu gue bakal dapet kayak Oh ada nih orang kayak gini Karena dia mencari Observe Observe Dan sedikit tebar pesona Nah Walaupun gue gak niat untuk seperti itu Pernah ada konflik besar diantara kalian gak? Pernah Pernah Jadi itu waktu itu yang akhirnya kita mau menjadi kayak Oh gitu loh Waktu itu kayak lagi ada salah paham Gara-gara Gak ketemu berbulan-bulan gitu Iya gak ketemu berbulan-bulan Akhirnya kayak Ya gitu overthinking Dan jadi masalah sendiri di otak Kan orang kalo overthinking kayak gitu ya Mereka ciptain masalah sendiri di otaknya Dan mereka memposisikan diri mereka di masalah Sebelum masalah itu ada Jadi kayak Ya udah Jadi pada mikir Oh ini jalan-jalan Ini jalan-jalan Gileng kayak gini Jalan-jalan Padahal kayak gini Sampai akhirnya kita berempat agar rendang gitu Padahal gak kayak gimana-gimana Akhirnya pas udah ketemu Ngobrol Kelar Udah kayak gitu aja Dan ini pertanyaan terakhir Abis Abis Yeay Abis 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 Turu banget ya Bo Gil Nah dan challenge-nya Kalo di Bo Gil ini Katanya kalo misalnya Udah sama-sama main Harus Bo Gil benar Enggak dong Kalo lu mah Langsung Tengen Kayak black anjir So thank you so much guys for watching Semoga kalian suka sama videonya Kalo misalnya kalian suka Jangan lupa untuk Give a big thumbs up Like, subscribe, comment Share juga videonya Ke semua orang Ke tetangga kalian Ayah kalian, ibu kalian, kakak kalian Adik kalian, selingkuhan kalian Pelakor, aneh-ane, sugar daddy Semuanya disebar aja Biar semua orang pada nonton Makasih Dan kalo kita ada salah-salah kata Atau sikap Mohon dimaafkan Dan jangan lupa juga Untuk tadi subscribe Ke Bacot TV Karena subscribe itu gratis gak sih? Betul Kalo gimana-gimana ya kan Thank you so much for watching And I'll see you guys Kapan ya? Kita bakal ada program gak sih disini? Besok Kita ada program gak sih disini? Mau sih Mau sih pengen Mau jadi nanti Semoga kita bakal sering-sering liat kalian ya Tolong bye-bye 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 Bye-bye